Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lahya Ruki Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan selalu Dilimpahkan rejeki yang banyak dan pastinya tetap semangat menjalani hari-hari Amin Hari ini cuaca cerah banget ya teman-teman Jadi aku putuskan untuk cuci pakaian Ini tuh cucian aku udah 2 hari yang lalu baru aku cuci Jadi numpuk banget Dan ini tuh 2 kali gilingan teman-teman Tapi aku gak record ya karena ya biasa lah Pokoknya kalau nyuci itu buka kostum Dan video kali ini tuh kalian pasti akan lihat beberapa aktivitas aku bersama dengan pala pakaian Karena emang senumpuk itu teman-teman Nah ini aku juga lipat-lipatin pakaian aku yang kemarin baru kering Baru sempet aku lipat sekarang Karena kemarin itu aku gak sempet Di rumah papa aku itu kemarin abis 40 harian ya teman-teman Jadinya gak sempet untuk beres-beres rumah By the way terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendoakan papa aku Gak terasa ya sekarang itu udah 40 hari kepergian papa aku Jadi kayak masih mimpi gitu Masih kayak gak percaya dan masih sedih Tapi harus gimana lagi Semuanya memang akan berpulang gitu ya Jadi kayak apa ya Hati itu belum tenang ya teman-teman Karena belum bisa move on Tapi memang harus tetap semangat Menjalani hari-hari Karena kita juga punya kehidupan masing-masing gitu ya Pokoknya kalau teman-teman yang sudah pernah merasakan kehilangan Orang yang dicintai pasti akan paham dan mengerti banget keadaan seperti ini Oke lanjut lagi ke videonya Jadi curhat ya Ini tuh aku udah selesai lipat-lipat pakaiannya Jadi itu aku cuma lipat-lipatin pakaian yang memang gak perlu di setrika Nah kalau yang di setrika itu udah aku beresin Udah aku masukin ke keranjang Untuk dibawa om laundry Nah nyucinya udah selesai Tadi aku skip kan video nyucinya Karena memang di luar itu panas Sebenernya gak terlalu panas sih Tadinya aku mau jemur pakaian Edgar sama Kai aja Tapi akhirnya aku jemur semuanya di luar Yaudah berharap kering Tapi ternyata sampai sore gak kering teman-teman Karena emang gak terlalu panas Oke lanjut lagi Ini ke dapur Nah ini tuh aku habis belanja mingguan Sebenernya dikatakan belanja mingguan atau enggak ya Karena gak terlalu banyak sih Nah ini tuh aku beli pisang Ini namanya pisang tanduk Satunya itu 5 ribu Aku beli 2 Terus ini aku juga beli singkong Sekilonya itu 5 ribu Rencananya pengen bikin kolak Terus ini tempe Harganya 3 ribu Terus ini aku beli cabai besar Nah ini mau aku bikin sambal Nanti buat bumbu ya Itu harganya 30 ribu Terus ini juga aku beli bawang Harganya 30 ribu 1 kilo Oh iya cabai merah besar itu 20 ribu ya Nah ini ada sop-sopan Ini udah ada basonya Tapi gak tau deh basonya itu merek apa Gak tau enak atau enggak Pokoknya ini harganya segitu 9 ribu Terus ini tahunya aku beli 3 ribu Ini tahu goreng ya Nanti mau ditepungin gitu Terus ini aku juga beli daging 2 kilo Aku mau bikin dendeng Udah dipotongin tipis-tipis Kayak gitu ya teman-teman Harga per kilonya itu 140 ribu Jadi beli 2 kilo 280 ribu Pokoknya buat stok aja sih Abisnya gak tau kapan ya Pokoknya buat stok aja Karena suami aku emang suka sih Sama dendeng basah gitu ya Jadi nanti rencananya mau nyetok Dendeng basah Nah itu tadi ada bawang Yang udah aku tempatin ke wadahnya Aku gak kupas-kupasin dulu Jadi aku taruh di tempat situ Di suhu ruang aja Terus tahu udah aku kasih air Nanti disimpen di kulkas bawah aja Kemungkinan nanti malam baru mau digoreng Terus ini aku juga masukin cabai merahnya Aku petikin aja nih Apa namanya tangkainya Soalnya ini ada beberapa yang busuk Kalau gak dipetikin itu Gampang busuk gitu Dan ini aku pisahin ya Antara yang Bukan busuk sih Sebenernya patah-patah gitu lah Jadi yang patah-patah itu Aku pisahin Aku gak ambil Takutnya nanti malahan mempengaruhi ke Yang lainnya gitu Takut ikut-ikutan busuk gitu loh Temen-temen Lanjut Nah ini aku potong aja Tempenya kayak gini Aku potong 2 Ini tadinya mau aku bikin tempe orek ya Tapi gak jadi Aku mau bikin stok tempe Biasa aja tempe goreng Aku belahnya seperti ini Tadinya aku mau ungkep Tapi gak jadi Aku pengen dikasih garam Bawah putih biasa aja gitu Tapi belum aku bumbuin Aku taruh dulu disitu Nanti aja kalau mau digoreng Baru aku bumbuin Nah ini untuk sop-sopannya Aku simpen kayak gini Dan ini tuh ada beberapa Yang kurang bagus ya temen-temen Jadi kayak kol Terus sama kentang Aku gak ikut sertakan disitu Aku taruh Eh aku buang Karena menurut aku Gak layak gitu sih Oke ini dia belanjaan aku Habisnya itu Rp355.000 Dan ini pastinya Gak akan habis Satu minggu ya temen-temen Karena kan ini banyak Yang mau aku stok ya Kayak daging kan itu Buat stok Terus bawang merah Buat stok Pokoknya yang mau aku olah sekarang itu Cuman tahu sama sop-sopan aja Aku mau bikin sop baso ya temen-temen Terus sama mau bikin kolak itu aja sih Kalau food prep gini Rasanya sih capek ya Kalau aku sendiri Tapi enak gitu Kesananya Tinggal angetin Tinggal sat-sat-sat-sat lah Pokoknya kalau mau buru-buru tuh cepet gitu masaknya Ini enak banget sih Kalau food prep kayak gini Awalnya aja sih Yang capek banget Kalau mau food prep kayak gini Sebenernya aku udah lama banget ya Gak food prep Baru kemarin Sama sekarang Soalnya gak sempet Jadi Bukan gak sempet sih Karena emang Mager juga Soalnya anak-anak itu Riwah gitu ya Oh iya Ini tadi aku mau tutup ya Tapi akhirnya gak jadi aku tutup Nah ini bawangnya tuh Aku simpen disitu aja Di suhu ruang Nanti kapan ada waktu Ada kesempatan Ada Ya pokoknya kalau lagi sempet Aku mau Kupas-kupasin Nanti aku mau Taruh di kulkas gitu Teman-teman Nah ini aku beresin dulu Alasnya Aku mau langsung simpenin aja Kedalam kulkas Nah kalau daging Ini aku simpen di freezer Dan ini aku gak cuci dulu ya Teman-teman Jadi dicucinya itu Nanti aja Kalau mau diolah Terus ini Untuk cabainya Ini aku simpen di Chiller aja Tahu juga aku simpen di chiller Sop-sopan aku simpen di chiller Nanti masaknya Kemungkinan sore aja Nah ini kalau baso Aku taruh di Atas Di freezer Lanjut lagi Ini aku mau beresin Semuanya Mau aku lap-lapin Biasa kalau habis Beraktifitas di dapur Rasanya tuh kayak Gak sah gitu ya Kalau gak dibersihin lagi Soalnya kan Kalau dapur itu Kantor kita ya Tempat kita Sehari-hari gitu loh Jadi harus bersih Apalagi punya anak kecil ya Harus steril gitu Bersih selalu lah pokoknya Nah ini Kai Baru bangun bobo Kalau di diet gar itu Belum bangun Teman-teman Baru bangun Langsung Minta bikin susu Mami Susu Katanya susu Yaudah ini aku Mau bikinin dulu Nah ini airnya Aku rebus Soalnya dispenser Di rumah aku itu Memang sengaja Aku matiin Aku takut banget Kai itu Mainin dispenser Takutnya nanti Kena tangan gitu ya Panas Jadi lebih baik Aku matiin aja Pemanasnya Oh iya Aku mau nanya dong Sama teman-teman semua Gimana nih Harga perdapuran Harga sayur gitu ya Di tempat kalian Udah pada turun Belum Kalau di tempat aku Sekarang itu Lumayan pada turun Kayak tadi itu Harga bawang itu Udah mulai Turun Satu kilonya itu Tiga puluh ribu Pernah kemarin Sampai dengan Empat puluh lima ribu Terus harga telur juga Sekarang udah Dua puluh tiga ribu Per kilonya Terus harga-harga Iya pokoknya lumayan lah Ada perubahan gitu ya Alhamdulillah Di tempat kalian gimana Udah ada perubahan belum Nah ini siang harinya Cuacanya tuh Panas Kai minta Es kelapa Tapi aku Nggak bikinin es Aku nggak beliin es Gitu ya Aku tetep beliin Ini kelapa Es kelapa Tapi nggak dipakein es Jadi jatuhnya apa Air kelapa ya Nah ini aku beliin dulu Air kelapa Buat kai itu dipisah Dia nggak pake es Tapi kalau aku Aku pakein es Nah ini nyampe rumah Ini ada anaknya Adik aku ya Dateng Namanya Azam Ini aku mau langsung Makan Eh mau langsung Minum aja Esnya Es atau bukan Pokoknya ini Nggak pake es Jatuhnya air kelapa Jadi mau aku langsung Minum aja Dan ini rebutan Temen-temen Kai sama Azam Yaudah Nggak apa-apa Nah ini tuh Jadi akhir video aku Kali ini Terima kasih buat temen-temen Yang sudah nonton Videonya sampai habis Terima kasih juga Untuk like Comment positif Dan juga subscribe-nya Dan buat temen-temen Yang baru nonton Video aku Jangan lupa ya Temen-temen Untuk subscribe Dan nyalain Bell notifikasinya Semoga video ini Menghibur temen-temen semua See you on the next video Thanks for watching Have a nice day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax